hai oke selamat sore teman-teman dimanapun anda berada salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan subscribe untuk channel ini semoga channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman semua oke bro kali ini saya akan mereview bagian lock pintu atau kunci pintu yang yang mana masih banyak dari orang-orang yang belum mengetahuinya Oke bro saya akan mereview bagian door lock ini ya ini disini ada semacam selektor ini ya bro untuk yang berfungsi untuk mengunci pintu ini agar tidak bisa dibuka dari dalam walaupun bagian lock sini terbuka ya tuh oke bro jadi ini namanya ini bro child safety jadi child safety itu artinya ini pengaman-pengaman untuk anak-anak bro jadi kalau ada penumpang di tengah itu ya bro penumpang di bagian tengah itu anak-anak terus enggak ada yang jaga ya ini berfungsi untuk pengamannya bro jadi ketika ini enggak diaktifkan ya bro ketika tidak diaktifkan bisa saja secara tidak sengaja anak-anak membuka pintu ini dari dalam waktu mobil jalan bro itu kan bahaya ya bro tetapi kalau ini terkunci bro jelek gini ini pintu ini enggak bakal bisa dibuka dari dalam bro walaupun lock yang ini posisi terkunci ya posisi terkunci gini terbuka gini ya walaupun di posisi terbuka ini enggak bakalan bisa dibuka dari dalam dari handle pintu yang sini ya Oke Bro jadi coba kita langsung praktekan saja ya Bro nih ini jika ini posisi posisi eh tidak terkunci ya Bro ini posisi tidak terkunci terkunci ya kita praktekan ini posisi tidak terkunci dan kita tutup pintunya ya ya jadi bisa saja anak-anak itu memainkan ini Bro log yang di sini ya dan bahayanya ketika waktu jalan terus anak mainkan sini posisi terbuka ya terus tidak sengaja menarik handle ini link dan bahaya bro anak-anak itu bisa jatuh ya anak kecil yang belum mengerti bahaya ya Hai dan dengan adanya selektor ini fitur ini ya Bro ini untuk mengamankan coba kita kunci dari sini bro glek ya kita kunci dan kita coba tutup itunya ya kita tutup jadi ini walaupun ini posisi terbuka ya locknya ini yang terkunci gini nih nah ini terkunci terus walaupun ini posisi terbuka gini ini enggak bakalan bisa dibukanya bro ya oke sama sebelah kanan kiri juga ada bro sebelah sana tapi cuman di bagian pintu tengah sini aja ya pintu ini kalau pintu depan nggak ada karena kalau pintu depan kan pasti buat orang dewasa bro jadi begitu sangat penting ya untuk mengetahui eh bagian selektor sini tadi ya ini sangat penting nih kalau dibuka dari luar bisa nah jadi fitur ini penting sekali Bro makanya ada beberapa kasus ya Bro ada beberapa kasus eh mobil membawa penumpang anak-anak dan sendiri tidak ada pengawasan di sini ya di bagian korsi tengah ini ada beberapa beberapa kasus setelah kopi lagi jalan itu anak-anak jatuh ya secara tidak sengaja jatuh karena ya itu namanya anak-anak Bro kan enggak tahu Bro mainan kayak gini kan ini enggak tahu kali ini buat berkunci kan dia buka juga sengaja dia narik handle ini dan tentunya yang di depankan apa namanya fokus nyetir Bro untuk mbak-mbak mas-mas bapak-bapak semuanya ya pertama yang sering bawa anak pasti ibu-ibu itu ya bapak mobil sanaknya ditaruh belakang anak kecil itu kalau tombol ini nggak diaktifkan atau di-lock seperti ini itu sangat berbahaya hai 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 oke teman-teman kurang lebih seperti itu ya ini setiap mobil pasti ada ada fitur seperti ini Bro untuk bagian pintu sini itu tengah ya itu tengah oke jadi kurang lebih seperti itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan lupa kalau bawa anak kecil yang masih balita apalagi ya Bro terus duduk di tengah tanpa pengawasan aktifkan lock ini di lock itu pasti aman nggak bakal anak-anak itu jatuh secara tidak sengaja dari mobil ini sangat berbahaya sekali kalau ini tidak diaktifkan Bro oke sekian videonya semoga bermanfaat bagi para pengendara yang belum mengetahui oke Bro sekian dan terima kasih sekali lagi semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang untuk memberikan banyak manfaat Oke Bro terima kasih salam sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita mau bersih-bersih Bro udah mau tutup udah sore Bro beres-beres dulu jam 3 oke Bro thank you oke oke